Masjid yang tadinya sepi, sekarang ribuan orang sholat di sana. Yang dulu ketika sholat Jumat, setengah masjid tidak sampai. Tapi hari ini masjid dalam penuh, di belakangnya penuh, samping kiri penuh, samping kanan penuh. Hadirin sekali yang bayangkan, ketika dulu orang melihat makan satu nampan, tidak senang mereka, jijik mereka. Tapi hari ini, hampir seluruh masyarakat senang makan satu nampan. Ada pejabat negara, wakil ketua DPDRI yang datang ke Pertabung Kudu kemarin, kita aja makan satu nampan. Makan satu nampan, ada anak yakin di sana, ada penyapu jalan di sana, kita makan sama-sama. Saya ceritakan kepada beliau, saya bilang beginilah Rasulullah makan setiap hari. Ketika sholat-sholat subuh, sampai waktu Isra Duhat, maka Rasulullah punya nampan namanya Al-Ghor. Maka sahabat-sahabat pun makan, di nampan yang sama dengan Rasulullah. Sembari mereka bercerita mengenai polisi umat. Saking senangnya para sahabat itu, dengan Rasulullah itu gak mau tinggalkan Rasulullah. Maka kemudian ditegur di Al-Ghor untuk, kalau sudah selesai urusanmu dengan Nabi, maka bersegera. Karena Nabi tidak mungkin mengusir orang. Maka hadirin sekalian, suasana seperti itu yang kita ingin hidupkan. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu bukan karena banyak uang. Bahagiaan itu bukan karena banyak rumah, besar rumah bukan. Bukan karena besar jawatan, bukan karena besar kebun, bukan. Tapi bahagia itu Muhammad Rasulullah. Makan yang bahagia itu makan yang Muhammad Rasulullah. Tidur yang bahagia itu adalah tidur yang Muhammad Rasulullah. Perjalanan yang bahagia itu adalah perjalanan yang Muhammad Rasulullah. Menjadi suami yang bahagia itu adalah menjadi suami yang Muhammad Rasulullah. Intinya adalah apapun yang dilakukan bagi Nabi SAW, itulah kebahagiaan. Apa kelebihan para sahabat? Sahabat tidak lebih dalam teknologi. Sahabat tidak lebih dalam pertanian. Sahabat tidak ahli dalam perdagangan. Sahabat ahli. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka seri Nabi Bakarudelun ketika Rasulullah meninggal dunia. Maka kemudian dia cari terus apalagi yang dilakukan Rasul yang belum dia buat. Apa yang sudah amal Rasul yang belum dia amalkan. Risau betul. Tidak tenang. Maka dia tanya kepada anak-anaknya, Wahai anakku saya itu. Apa yang sudah Nabi buat yang Bapak kamu belum buat. Maka anaknya pun bingung. Karena hampir seluruh amal Nabi sudah diamalkan oleh seri Nabi Bakarudelun. Maka kemudian dia katakan, Oh ada ayah anda. Satu perkara. Rasulullah hampir setiap hari datang membawa makanan. Dan dia langsung datang ke seluruh kota di sana penemis buta. Maka kemudian Rasulullah langsung menyuapi penemis buta itu. Maka saya di Nabi Bakarudelun tidak tunggu lama-lama. Langsung diambil makanan. Dituju ke tempat yang dimaksud. Dan kemudian disuapinya orang yang penemis buta itu. Maka penemis buta itu pun marah. Dikatakan, Hey siapa kamu? Kenapa kamu menyuapi saya makanan? Makasih Nabi Bakarudelun. Maka katakan, Saya orang yang biasa memberikan makan kepada kamu. Bohong, kamu bukan dia. Iya dia, Iya saya. Bohong, kamu bukan dia. Kok kamu tahu kalau saya bukan dia? Karena orang yang biasa menyuapi saya itu makanannya dikunyah dulu. Roti keras itu dikunyah dulu setelah lembut baru disuapin kepada saya. Sehingga tidak susah saya menelan roti di tenggorokan saya. Sedangkan kamu, Roti kasar kamu masukkan ke dalam kutu saya. Susah saya menelannya. Maka hadirin disini, Nabi Bakarudelun. Berbeda lagi sendiri. Begitulah mulianya Rasulullah selesai. Begitulah Rasulullah berlemah lembut dengan Umatnya hadirin sekalian. Lalu kita bagaimana sikap kita dengan Umat Rasulullah? Apakah kita berlemah lembut? Mau bersusah payah untuk Umat Rasulullah? Pada Rasulullah telah pesankan, Umati, umati, lembuti umat saya itu. Jangan dikasari. Layani. Sayangi mereka, cintai mereka. Aja mereka kata kepada Allah. Kenalkan Allah kepada mereka. Sampaikan kepada mereka dunia sementara, akhirnya selamanya. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Hadirin sekali, maka kemudian, orang yang buka-buka, Kenapa kamu menangis? Dia bilang, betul, Sayyidu Mubadiyah. Siapa dia? Dia adalah baginda dari Imam Masulullah. Maka kemudian orang buka pun menangis. Sayyidu dan suami. Sayyidu dan buka-buka pun kaget, Kenapa kamu menangis? Dibilang itu Muhammad. Iya. Dia adalah Rasul. Iya. Maka orang buka pun menangis. Maka dia katakan, dia bersahadat dan seri. Dia menyatakan, keimanannya. Maka, saya dido'a baginda pun paham, ternyata dia ini belum menjadi seorang yang islam. Orang buka tadi katakan, ketika, orang itu menyuapkan saya hari-hari, dengan dilekutkan roti kasar itu, ketika itu saya selalu mengatakan, anak muda, kamu ini orang baik, kamu jangan dekat-dekat Muhammad, Muhammad itu orang gak benar, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu jahat, jangan kamu dekat-dekat sama dia, bahaya itu dia. Tapi dia masih menyuapi dengan lemah-lembut, tidak berubah, hadirin. Maka ketika ada orang yang mengusir kita, jangan doakan terburukan, jangan. Bukan salah dia, salah kita. Karena sebelum kena dosa dakwah ini, mungkin terlalu banyak dosa-dosa kita. Allah ingin hapuskan dosa kita di dunia ini, hadirin sekali ya. Jangan. Maka di dalam dakwah ini, jangan pernah kita merasa orang yang paling mulia. Jangan pernah kita merasa orang yang tidak punya dosa. Jangan, hadirin. posisikan diri kita, sebagaimana Rasulullah, hadirin. Ketika Rasulullah menyuapi, protikasan yang sudah dilebutkan oleh Rasulullah, kepada orang kafir, hadirin. Tapi orang kafir itu mencacimaki di wajahnya langsung. Tapi Rasulullah tetap, hadirin. Menyuapinya, dengan kelaman-kelamutan, dengan kasih sayur. Dicacimaki lagi, hadirin. Bukan sekali, bukan dua kali, berhari-hari, hadirin sekali. Tapi Rasulullah tetap cinta kepada bapaknya, hadirin. Bagaimana kita, hadirin? Adakah perasaan cinta itu dengan tetangga kita? Adakah perasaan itu dengan saudara kita? Adakah cinta itu, sayang itu kepada orang-orang yang belum kenal Allah, hadirin? Adakah perasaan itu di dalam hati kita? Adakah perasaan cinta, hadirin? Isliqfah. Karena kecintaan ini adalah alat ukur dari keimanan kita. Tidaklah seorang itu dikatakan beriman ketika tidak ada cinta di dalam hatinya. Tidak ada cinta dengan umat Rasulullah. Tidak ada cinta dengan hamba-hamba Allah SWT. Maka hadirin sekali, tiga hari, empat puluh hari, empat bulan ini adalah untuk menambahkan rasa cinta kita. Maka hadirin sekalian, Setelah itu, maka orang tutah pun menyatakan keislaman. Begitulah para sahabat hadirin. Sahabat itu hari-harinya selalu memikirkan, merusahakan, apa yang dibuat Nabi yang belum mereka buat. Mereka ahli-ahli Muhammad Rasulullah. Mereka yakin dengan Muhammad Rasulullah. Maka hari ini sekalian, kehidupan seperti itulah yang Allah janjikan. Ada keselamatan, kebahagiaan. Kenapa hari ini banyak manusia tidak bahagia? Karena jawab dari Muhammad Rasulullah. Ketika kami empat bulan di Kamboja. Kami di Kamboja, negeri Kamboja itu pemimpinnya non-muslim hadirin. Rajanya, Perdana Menterinya. Empat bulan kami dari satu kampung ke kampung lain, satu desa, satu desa ke yang lain hadirin. Subhanallah. Luar biasa. Pendana Menteri non-muslim itu ketika Islam diserang, maka dia pidato, kencang-kencang. Dia katakan siapapun orang Islam yang di Kamboja, coba-coba mengganggu mereka berarti mengganggu Perdana Menteri. Orang Islam yang di Kamboja dibawa tanggungan saya. Dan di Kamboja hadirin sekalian, setiap desa, setiap kampung dibikinkan pesantren tiga lantai. Hampir seluruh kampung di sana, mesjidnya tidak pernah dibangun orang kampung itu. Tapi seluruh negara berlomba-lomba membangunkan mesjid orang-orang Kamboja. Bukan hanya mesjidnya, pasarnya, rumahnya, semuanya dibangunkan. Saya tanya kepada orang-orang Kamboja, apa yang kalian buat? Sehingga pemimpin kalian mencintai kalian. Apa yang kalian buat sehingga orang-orang di Bukabung ini mencintai kalian, menyayangi kalian? Maka hadirin sekalian, satu saja, hari-hari mereka membicarakan kebesaran Allah. Hari-hari mereka mengusahakan iban mereka. Hari-hari mereka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka kalau kita ingin melihat, bagaimana Kamboja hal ini sekali masyarakat. Dan hari-hari mereka memikirkan bagaimana memakmurkan mesjid-mesjid mereka. Mesjid-mesjid di Kamboja hadirin sekalian, tidak ada yang tidak punya dapur. Seluruh mesjid di Kamboja, hampir seluruh mesjid punya dapur. Bahkan mesjid yang paling sederhana, dapurnya juga ada. Di setiap masjid disediakan alat-alat perkhidmatan. Sehingga jika orang datang ke masjid-masjid di Kamboja, tidak perlu susah-susah lagi bawa kompor. Karena kompornya sudah ada, tempat masaknya sudah ada. Bahkan ada masjid yang setengahnya, ranjang setengahnya masjid. Saya bilang, kok bisa begini di masjid? Bahkan ada masjid yang lebih besar dapurnya daripada masjid. Saya tanya dengan pengurus masjid, kenapa kok dapurnya lebih besar daripada masjidnya? Dikatakan, Pak, di kampung ini dulu lebih banyak orang senang makan daripada senang sholat. Jadi kami sediakan saja tempat makannya lebih lebar daripada tempat sholat. Tapi hari ini, sholat subuh mereka sama dengan sholat Jumat Ahdi Dinsalat. Kami disambung dengan General Bintang 2 Polisi. Namanya General Sulaiman. Dipanggil lalai. Orang sana kan sering manggil dengan singkatan. Wajahnya sama dengan wajah kita. Bahasanya beda. Kalau nanya apa kabar, Ngenke. Jadi nama-nama mereka itu gak ada nama-nama kecuali nama-nama Nabi, nama-nama Sahabat, nama-nama Imam. Jadi kalau kita kenalan, Ngenke, Sulaiman, orang Islam. Ngenke, Ibrahim, orang Islam. Gak usah ditanya agamanya. Tapi kalau kita tanya, Ngenke, Soh. Ngenke, Joh. Ini non-Muslim. Sama seperti datuk-datuk kita dulu. Di kampung-kampung kita dulu gak ada namanya yang aneh-aneh. Namanya nama, kakek saya namanya Harun. Punya anak namanya Hassan. Ayah saya punya anak namanya Zulkifri. Begitulah orang-orang dahulu menghadirin saya. Tapi coba lihat generasi-generasi kita hari ini dan ke depan. Mereka tidak kenal dengan sahabat. Mereka tidak bangga dengan Nabi. Yang mereka kenal adalah pemain-pemain bola. Yang mereka kenal adalah para petiju-petiju hebat. Yang mereka kenal adalah para bintang-bintang. Apa? Kartunis. Itu yang mereka kenal. Kenapa? Karena tidak ada ta'lim di rumah-rumah. Kalau ada ta'lim di setiap rumah orang Islam, maka tidak akan mungkin ada nama yang aneh-aneh. Hadirin sekalian. Kalau lah hidup amal-amal lejit, maka tidak akan ada nama-nama yang aneh. Bapak hadirin sekalian, maka di Cambodia itu subhanallah. Habib datang ke sana 4 bulan hadirin sekalian. Karena memang sudah disong 4 bulan. Yang kedua, saya ingin, saya ini orang yang tidak sekolah agama.